Shalom adik-adik, shalom bapak mama, shalom mbak suster, hai hai hai. Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu Online GBI MPI Raya 15 Malembang. Kak Sandi percaya kita semua adik-adik dalam keadaan yang luar biasa. Sehat dan bersuka cita. Dan Kak Sandi percaya adik-adik pasti udah siap untuk Ibadah Sekolah Minggu. Nah sekarang Kak Sandi undang adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita akan doa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Yang sudah berdiri boleh tutup matanya, ambil sikap doa yang terbaik. Lipat tangannya, ikutin Kak Sandi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami, kami undang Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji, melompat, bergirang untuk Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang sudah siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Wow. Sebelum mulai Kak Sandi mau ajak Yel-Yel dulu adik-adik. Kita Yel-Yel Sekolah Minggu ya. Nanti waktu Kak Sandi hitung. Satu, dua, tiga. Adik-adik tangan kanannya dulu ya. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Super power kids. Bisa? Oke sekali lagi ya. Oh iya hari ini Kak Sandi dibantu oleh Kak Milka dan Kak Prisna. Ya Kak Sandi gak sendirian. Yuk sama-sama ya Kak ya. Siap ya Kak ya. Oke. Satu, dua, tiga. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Super power kids. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kita pakai gerakan sama-sama ya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi dari awal ya. Pelan-pelan dulu. Baca kitab suci doa tiap hari. Puji tiap hari. Selamat tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Sekali lagi. Kalau mau tunggu. Glory, honey. Lalu mau tunggu. Lalu mau tunggu. Lalu mau tunggu. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sekali lagi dari awal ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari. Suci doa tiap hari. Selamat tiap hari. Oke, adik-adik. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu. Glory, hallelujah. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Muji tiap hari. Sempat tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sorakan hallelujah. Sorakan hallelujah. Yang masih semangat sorakan yes. Siapa yang percaya Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sorakan amin. Amin. Yuk ada di tepuk tangan. Terima kasih. Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan yang beriah buat Tuhan Yesus, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Sorakan haleluya. Deep down. Deep down, I know that the feeling I know that you can do everything. Mari sama-sama kan? To you, I can do anything. I can do all things. Because it's you in the same way. Nanti this is possible. To you, I can start over. To you, I'm not broken. I'm living by friends. Nothing is impossible. Tepuk tangan yang beriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi ya kita naikkan dari awal. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Deep down, I know that you can do everything. I know that you can do everything. Mari sama-sama. To you, I can do anything. I can do everything. I can do everything. I can do everything. To you, I can do everything. Nothing is impossible. Nothing. I am still open. Strong bones are broken. I'm living right there Nothing is impossible Kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin Tuhan kita Tuhan yang luar biasa Yang percaya sorokan, haleluya Sama-sama kita akan katakan I believe Adik-adik Sekali lagi I believe, I believe I believe, I believe Lagi I believe, I believe I believe, I believe To you, I can do everything I can do everything But you give me strength Nothing is impossible To you I'm so so open I'm broken I believe, I believe Nothing is impossible To you I can do everything I can do everything Nothing is impossible Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Sorakan haleluya Sorakan Yesus dasyat tiga kali ya Satu, dua, tiga Yesus dasyat Yesus dasyat Oke, adik-adik boleh duduk lagi Sebentar kita akan sembah Tuhan Sebelum kita dengerin firman Yuk boleh tutup matanya Terima kasih Tuhan Jadi boleh tenangkan hatinya Mari kita sama-sama Baikkan ujian persembahan ini Tuhan Jangan lupa untuk mencoba Tuhan Yesus dasyat tiga kali ya Di dalamku Ku harapkan Yang terbaik Terjadi Di dalamku Yang ku tahu Dia kerjakan Seturut firmannya Bagi kemuliaannya Yang ku yakin Dia sediakan Seturut kasihnya Bagi kemuliaan Mari sama-sama kita naikkan lagi dari awal Ku harapkan Ku harapkan Janji alam Di dalammu Ku harapkan Yang terbaik terjadi di dalamku Mari katakan sama-sama Yang ku tahu dia kerjakan seturut firmanya Bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasihnya Bagi ku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firmanya Bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasihnya Yang terbaik terjadi di dalamku Yang ku tahu dia kerjakan seturut firmanya Bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasihnya Yang ku tahu dia kerjakan seturut firmanya Bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasihnya Seturut kasihnya Seturut kasihnya bagiku Seturut kasihnya bagiku Mari adik-adik datang sama Tuhan Sembah dia Haleluya Haleluya Kami sembah Tuhan Kami sembah Nama Tuhan Kau yang layak Nama Yesus Kami sembah Kami tinggikan Haleluya Kami sembah Kami sembah Bukakan Dimerah Buka suaramu Dimerah Dimerah Bank Tuhan Tuhan Kaudus Yang Tuhan Kau Puli haleluya Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sempat di adik-adik. Hanya kau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Seumur hidup kami, kami mau sempat Tuhan. Pro Kudus, jama setiap adik-adik di rumah-rumah. Tuhan berikan hiburan. Tuhan berikan kuatah. Dari tempat ini. Ialah Tuhan dari rumah-rumah. Ada pujian penyembahan untuk Tuhan. Dari mulut adik-adik, keluar penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ialah mereka berkenan di hati Tuhan. Pro Kudus, jama setiap adik-adik. Taruh roh itu kepada pulut adik-adik. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Cukup ada Tuhan saja Cukup ada Tuhan saja Maka kami akan aman Kami mau tenang di dalam hadirnya Tuhan Tuhan berikan bahasa-bahasa yang baru untuk setiap adik-adik Yalah mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa roh Tuhan berikan bahasa-bahasa yang baru untuk setiap adik-adik Tuhan berikan bahasa yang baru untuk setiap adik-adik Selamat menikmati 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 Assalamualaikumę Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat benar Terima kasih Ketika di tempat keramaian Harus tetap berjaga-jaga Nah hari ini Kak Okta mau cerita tentang bagaimana kita harus percaya Kepada Tuhan Harus punya iman Kepada Tuhan Judulnya Jesus I trust in you Aku percaya Kepadamu di dalam Tuhan Nah kau tak mau tampilin dulu Satu video adik-adik Video ini Menggambarkan tentang Satu biji yang ditanam Di dalam tanah Lalu butuh 25 hari Biji ini Bertumbuh Berakar Lalu tumbuh tunas Tumbuh daun Sampai menjadi Sebuah tanaman Ya dibutuhkan waktu 25 hari Tetapi film ini Atau video ini diperpendek Dipercepat Hanya dalam waktu sekitar 2 menit Jadi pertumbuhannya Difilimkan dengan Waktu yang lebih cepat Ya tapi Kalau waktu sesungguhnya Butuh waktu 25 hari Atau hampir 1 bulan Ya Yuk kita akan lihat filmnya ya Nah adik-adik Mungkin pernah melihat Di rumah Mama Menyimpan Satu biji Biji kacang merah Atau yang sering disebut Kacang es Nah hari kelima Hari pertama sampai kelima Dia tumbuhnya ke bawah Akarnya Memanjang ke tanah Baru pada hari yang ketujuh Dia bertumbuhnya ke atas Dia mulai tumbuh tunas Lalu tunasnya itu semakin naik Tumbuh daun Ada dua helai Hari ke dua belas Nah adik-adik lihat Daunnya bertambah lagi Di hari yang ke empat belas Sabtu di minggu kedua Masuk minggu ketiga Dari sebuah biji Akhirnya menjadi Sebuah tanaman Terus Bertambah tinggi Bertambah Jumlah daunnya Hari ke dua puluh Dua puluh dua Semakin tinggi Akhirnya sampai di hari Yang ke dua puluh lima Apa sih maksudnya video tadi kak Gini adik-adik Sejak kita kenal Tuhan Yesus Sampai hari ini Tuhan rindu kita itu semakin Semakin dalam mengenal dia Cinta kita kepada Tuhan itu semakin dalam Seperti akar tadi Yang tadi akarnya mulai tumbuh satu senti Lima senti Terus memanjang Nah demikian juga Kasih kita, cinta kita Pengenalan kita kepada Tuhan harus semakin dalam Dan selain itu Iman percaya kita juga harus semakin tumbuh Kita harus semakin mempercayai Tuhan Harus semakin mengandalkan Tuhan Berharap kepada Tuhan Seperti pohon tadi Semakin lama dia semakin tinggi Semakin tinggi Semakin tinggi Jadi iman kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan Nah kita akan lihat Ada satu kisah di dalam Alkitab Yang menceritakan tentang iman Tentang percaya yang luar biasa Dari seorang bapak adik-adik Nah suatu ketika Bapak ini Dapat perintah dari Tuhan Dia dapat firman dari Tuhan Firmannya adalah begini Dia disuruh tinggalkan Negerinya Dia disuruh tinggalkan kampung halamannya Ya Pergi ke satu tempat Kemana Ke satu tempat Yang belum dikasih tahu Tuhan Bayangkan adik-adik Kalau kita mau pergi Dari rumah Kan pasti ada tujuan ya Mungkin ke sekolah Atau jalan-jalan ke mall Liburan pun ada tujuan Misalnya Oh saya mau ke Lampung Saya mau ke Jakarta Saya mau ke Bali Atau mau ke luar negeri Nah bapak ini Waktu disuruh Tuhan Tuhan gak kasih tahu Harus pergi kemana Pokoknya Tuhan bilang begini Kamu tinggalkan tempatmu Ya Ajak istrimu Pergi ke satu tempat Yang nanti akan kutunjukkan kepadamu Yang nanti akan kutunjukkan Jadi bapak ini belum tahu adik-adik Tapi Dengar baik Karena yang perintahkan Tuhan Yang suruh Tuhan Bapak ini taat adik-adik Dia taat Walaupun mungkin dalam hatinya Istri berkata Pak kita mau kemana Kan kita belum tahu tujuannya Bapak ini bilang begini Tenang Yang suruh Yang perintah Adalah Tuhan Tuhan tidak akan pernah Membuat kita celaka Dia tidak pernah Mengecewakan kita Yang penting Percaya saja Lalu bapak ini Pergi adik-adik Dia tinggalkan Kampung halamannya Beserta istrinya Dia melewati Padanggurun Disitu juga ada beberapa orang Yang lagi Naik Ontah Lagi menuju Satu tempat Bapak itu bilang Dia tunjukkan Pokoknya kita jalan saja Tuhan suruh kita Terus maju Maju saja terus Nah bapak ini berkata begini Sayang Dia berkata kepada istrinya Tuhan janji Kepada kita Kita akan jadi bangsa yang Besar sekali Maksudnya Keturunan kita akan Banyak sekali Tapi adik-adik Istrinya dalam hati Bilang begini Gimana caranya Mau jadi bangsa yang besar Wong anak saja Enggak punya Kita sudah tua Bapak ini udah tua Istrinya sudah tua Yang kedua Istrinya Mandul Adik-adik Kak Mandul itu apa sih Kalau menurut ilmu kedokteran Mandul itu Artinya Tidak bisa Tidak punya harapan Untuk memiliki Seorang anak Jadi dua Satu Sudah lanjut usia Sudah manula Tua Sudah umur 90 tahunan Yang kedua Mandul istrinya Gimana Kita mau jadi bangsa yang besar Wong anak saja Enggak punya Tapi Bapak ini Tetap berkata Pokoknya Percaya saja Karena yang Kasih firman itu Adalah siapa Adalah Tuhan Lalu Dia berjalan Dia terus maju Walaupun masih meraba-raba Ini Tuhan suruh Mau kemana ya Tempatnya bagaimana Dia masih bertanya-tanya Tapi dia percaya Kalau Tuhan yang tuntun Pasti baik Adik-adik Nah Suatu ketika Adik-adik Pada waktu malam Bapak ini disuruh Tuhan untuk keluar Kenapa keluar Keluar dari tendanya Coba kamu keluar Lalu Bapak ini keluar Lalu Tuhan bilang begini Coba kamu lihat ke atas Kamu lihat apa Bapak ini bilang Aku lihat bintang Aku lihat bintang Tuhan Lalu Tuhan berkata Coba kamu hitung Bintangnya Lalu Bapak ini mulai hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Sepuluh Berapa tadi ya Sampai berapa ya Ulang lagi Ulang lagi Satu Dua Berkali-kali Dia ulang Dia ulang Bingung adik-adik Kenapa Bingung Karena bintangnya Sangat banyak Lalu dia berkata Tuhan Aku gak bisa hitung Karena saking banyaknya Lalu Tuhan bilang begini Bapak ini Adik-adik pasti tau ya Siapa dia Namanya siapa Ayo Adik-adik boleh ketik Di kolom chatnya Siapa namanya Iya betul Bapak ini namanya Abraham Adik-adik Istrinya Sarah Nah Tuhan berfirman Kepada Abraham Aku akan memberkati engkau Berlimpah Limpah Bukan sedikit Buahkan sedang-sedang Tapi berlimpah-limpah Dan membuat keturunanmu Sangat banyak sekali Seperti bintang yang kamu hitung di langit Kamu gak bisa hitung kan Banyak Dan seperti pasir di tepi laut Dan keturunanmu itu akan Menduduki kota-kota musuhnya Wow Janji yang luar biasa adik-adik Dan Bapak ini percaya gak? Dia percaya Dia tangkap Dia tangkap Hirman itu Dia simpan dalam hatinya Dan dia mulai memikirkan Dia mulai membayangkan Bagaimana nanti dia punya anak Dan keturunannya Sangat banyak Menjadi satu bangsa Yang besar Dan diberkati Tuhan Tapi kenyataannya Sudah punya anak belum? Gak punya anak Mandul istrinya Tapi sekali lagi Bapak ini Dia mau percaya adik-adik Bahwa Tuhan kalau berjanji Dia tidak pernah ingkar janji Walaupun menurut akal pikirannya Gak mungkin Kata dokter gak mungkin Lagi punya anak Adik-adik Pernahkah kalian Dapat firman Tuhan Dapat perintah Tuhan Sepertinya Ah gak mungkin ini Gak mungkin Mustahil Adik-adik dengar baik Bagi manusia Mungkin mustahil Tapi bagi Tuhan Semuanya bisa terjadi Dan mungkin Adik-adik gak usah takut Yang penting Simpan firman itu Lakukan Dan taati saja Amin Seperti kalau papa kita bilang Eh belajar yang rajin ya Nanti naik kelas Papa akan belikan sesuatu Mungkin kasih hadiah sepeda Atau kasih sesuatu apa Kita gak tahu Barangnya sudah ada belum Mungkin sepedanya belum ada Tapi kenapa kita mau belajar rajin Karena kita yakin Papa kita Gak mungkin bohong Dia tidak akan janji-janji saja Dia pasti akan tepati Itu papa kita Yang masih banyak kurangnya Masih banyak salahnya Apalagi bapak di sorga Yaitu Tuhan Tuhan Yesus Kalau dia berjanji Dia tidak pernah ingkari Yang mengerti dan percaya Katakan amin Nah adik-adik Ini ujian Bagi Abraham Imannya diuji Dia sungguh-sungguh gak percaya Sama Tuhan Dia sungguh-sungguh Gak mempercayai Tuhan Tuhan berkata Kamu akan jadi bangsa yang besar Tadi istrinya bilang Gak mungkin Abraham Aku mandul Tapi Abraham tetap percaya Dia tetap mempercayai Tuhan Bahwa Tuhan kalau berkata-kata Pasti akan digenapi Nah adik-adik Dia mulai membayangkan Dia mulai bayangkan Suatu saat Istrinya akan mengandung Lalu istrinya akan melahirkan anak Seorang anak laki-laki Dan anak itu semakin tumbuh Sehat semakin besar Dia berkata Tuhan aku percaya Aku percaya Bahwa yang Tidak mungkin bagiku Mungkin bagi Tuhan Dan ternyata betul adik-adik Beberapa tahun kemudian Abraham Mendapatkan seorang anak Melalui istrinya Yuk kita lihat videonya Dari putra itu Akan lahir banyak sekali keturunan Yang akan memberkati seluruh dunia Ini janji Tuhan kepada Abraham Tapi Abraham dan istrinya Sarah Sudah terlalu tua Untuk punya anak 20 tahun berlalu Abraham tetap percaya Akan janji Tuhan Dia tetap percaya Sampai saat saat Ketika usia Abraham 100 tahun Dan Sarah 90 tahun Wow 100 tahun dan 90 tahun Mereka akan janjinya Lihat perut Istrinya berubah Semakin besar Ternyata ada Dedek bayinya Adik-adik di dalamnya Saat putra mereka lahir Sarah begitu gembira Sehingga ia tertawa Penuh sukacita Tuhan telah membuatku tertawa Katanya Maka mereka menamai anak itu Isaac Artinya Ia tertawa Satu tahun kemudian Beberapa tahun kemudian Abraham tersenyum Sarah juga tersenyum Mereka mendapatkan seorang anak laki-laki Dan anak itu sehat Coba berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Percaya Amin Abraham percaya Nah Lalu ketika Anak ini mulai tumbuh Dia mulai bisa jalan Dia mulai lari Umurnya Bertambah Bisa bicara Lalu Tuhan berfirman lagi Kepada Abraham Ini ujian bagi Abraham adik-adik Ujian yang kedua Kalau ujian pertama tadi Dia belum punya anak Tapi Tuhan berkata Kamu akan jadi bangsa yang besar Dan Abraham percaya Dia naik level Dia naik kelas adik-adik Yang kedua Tuhan berkata begini Abraham Ambil anakmu Persembahkan anakmu Hah? Kenapa Tuhan? Persembahkan anakmu Adik-adik tahu Kalau dipersembahkan itu Bukan seperti Samuel Dibawa ke gereja Kepada Imam Eli Bukan adik-adik Dipersembahkan itu artinya Anaknya itu harus disembeleh Lalu Dibakar di atas kayu api Dipersembahkan kepada Tuhan Tapi dengar baik Apakah Abraham mau lakukan atau tidak? Dia marah? Kecewa? Atau dia taati firman Tuhan adik-adik? Nah kita mau lihat selanjutnya Suatu ketika Ketika Abraham Sedang mempersiapkan Dia sedang menuju Satu gunung Yang ditunjuk oleh Tuhan Untuk dia mempersembahkan anaknya Tiba-tiba adik-adik Anaknya Lari-lari Dia tanya Papa, Papa Papa, Papa Sambil jalan Sambil dia gendong kayu adik-adik Papa tunggu sebentar Iya nak Ada apa? Aku mau tanya pak Dia tanya apa adik-adik Dombanya mana? Kata Papa tadi kan Katanya mau mempersembahkan korban Di atas gunung Ini kayunya sudah aku bawa Apinya Aku bawa Tapi dombanya mana? Adik-adik Sebagai seorang bapak Mungkin Abraham sedih Dalam hatinya dia berkata Mungkin nak Kamu gak tau ya Kalau yang mau disembeli itu adalah kamu Tapi Abraham gak ngomong sama anaknya Abraham ngomong gini adik-adik Tenang Nanti Tuhan akan sediakan dombanya Tuhan akan sediakan korbannya Aku percaya sama Tuhan sekali lagi Tuhan tidak pernah membuat celaka anak-anaknya Tenang nak Nanti Tuhan sediakan Oh gitu ya Tuhan sediakan ya Di sana ya Iya Aku percaya Lalu mereka berangkat adik-adik Mereka naik ke atas bukit Lalu Waktu itu belum ada dombanya Abraham Dia bangun mezbah Dari batu Ditumpuk-tumpuk Seperti gambar yang ada di situ Adik-adik Ada gambar di sebelah Batunya disusun Lalu kayu apinya Ditaruh di atas batu Lalu adik-adik Abraham ikat anaknya Kakinya tangannya Dan anehnya Waktu diikat Isaknya gak berontak Isaknya gak lagi tanya-tanya Waktu di bawah Waktu di bawah gunung Dia pasti tanya Papa dombanya mana Tapi waktu dia naik Semakin naik Semakin naik Sampai di atas gunung Isak Dia tidak bertanya lagi Waktu papanya ikat tangannya Ikat kakinya Lalu digulingkan Di atas kayu Di atas batu itu Dia cuma Diam saja Lalu Abraham Ambil pisaunya Adik-adik Dia mulai Angkat pisaunya Dia akan Sembeli Anaknya Tapi tiba-tiba Tuhan berkata Begini Abraham Jangan bunuh Anakmu Aku tahu Engkau adalah Hambaku Yang taat Tenang Abraham Aku sudah sediakan Seekor domba Lalu Abraham Noleh adik-adik Dia noleh Dan tidak jauh dari situ Di semak-semak Blukar Dia dengar Ada bunyi Mek Mek Hah Ada domba Padahal tadi aku gak bawa domba loh Domba siapa itu ya Mek Mek Abraham dekati Dan dia melihat Ada seekor anak domba Tanduknya lagi tersangkut Di semak Blukar adik-adik Abraham tahu Ini domba Siapa yang kirim adik-adik Siapa yang sediain Iya Tuhan 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 Hanya ingin menguji Iman Abraham Kepercayaan Abraham Lalu Abraham Ambil domba itu Lalu Isak yang tadi diikat Dia lepaskan Lalu diturunkan Dan akhirnya Domba itu yang diikat Ditaruh di atas Mesbah Lalu dipersembahkan Kepada Tuhan Coba berikan tepuk tangan Yang meriah bagi Tuhan Wow Adik-adik Nah Adik-adik Ujian yang kedua Abraham Lulus lagi Amin Nah Kita akan lihat dulu videonya ya Ketika Isak Ketika Isak masih kecil Tuhan menguji Abraham Isak harus dibawa naik ke gunung Moria Nah itu nama gunungnya tadi Dan Abraham harus membunuhnya Sebagai korban Bagi Tuhan Abraham amat bingung Namun tetap percaya Kepada Tuhan Walaupun bingung Abraham percaya Isak memikul kayu bakarnya Abraham memegang pisau dan obornya Bersama-sama mereka mendaki gunung itu Mana anak domba yang akan kita persembahkan Tanya Isak Jawab Abraham Tuhan akan menyediakan Abraham menata kayu di atas mesbah Mulai mengikat Isak Dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu Tangannya mengangkat pisau tajam Untuk membunuh Isak Tiba-tiba seorang malaikat berseru Abraham Jangan lukai anak itu Kata malaikat Tuhan tahu kau percaya akan janjinya Lihatlah semak-semak itu Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar Korbankan domba itu sebagai ganti putramu Maka Abraham mengorbankan domba itu Menggantikan putranya Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan Karena Tuhan sudah menyediakan korbannya Seperti dikatakan Tuhan Janjinya pasti dipenuhi Tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus Wow luar biasa adik-adik Nah Tuhan berkata kepada Abraham Akhirnya Abraham Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Seperti janji pertama Karena engkau taat Abraham taat adik-adik Walaupun sulit untuk dilakukan Tapi Abraham percaya Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi Nah adik-adik Seperti Abraham Iman percaya kita kepada Tuhan harus bertumbuh Seperti tanaman tadi Dalam video pertama Mulai dari biji Lalu bijinya berakar Lalu tumbuh tunas Tumbuh batang, daun Terus semakin tinggi Nah iman kita kepada Tuhan Harus bertumbuh Gimana kak Supaya kita bisa lebih mempercayai Tuhan Lebih lagi Nah yang pertama gini adik-adik Di dalam Roma 10 Ayat yang ke 17 Berkata begini Iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Tuhan Maksudnya apa kak Jadi iman percaya kita Itu bisa semakin tumbuh Semakin besar Semakin tinggi Ketika kita suka mendengarkan Firman Tuhan Disitu ada gambar telinga Ada gambar Alkitab Artinya Semakin kita sering dengar Firman Tuhan Sering mendengarkan Kotbah-kotbah Cerita-cerita tentang Firman Tuhan Tentang Alkitab Tentang Tuhan Yesus Maka Iman kita Semakin besar Iman kita semakin tinggi Dan kita semakin Mempercayai Tuhan Oleh sebab itu Kak Oktav ajak Yuk Suka Dengar firman Amin Seperti adik-adik hari ini Di depan gadget Depan televisi Atau adik-adik yang sudah On site Adik-adik datang Dengarkan cerita Waktu dengarkan cerita Firman Tuhan Dengarkan baik-baik Karena itulah yang membuat Iman kita itu bertumbuh Percaya kita kepada Tuhan Semakin besar Nah Diuji adik-adik Diuji adik-adik Jadi SMP SMP Yang SMP Nanti ke tingkat SMA Yang SMA Nanti diuji lagi Sehingga dia bisa kuliah Masuk ke universitas Kalau kita Tidak mau diuji Kita tidak bisa naik kelas Nah demikian juga Iman percaya kita Kalau tidak pernah diuji Maka imannya Tidak akan bertambah Abraham imannya Semakin kuat Karena apa Dia diuji oleh Tuhan Dia lulus adik-adik Dia tidak marah-marah Jadi gini adik-adik Waktu kita dengar Firman Tuhan Perintah Tuhan Lakukan saja Dengan percaya Kalau Tuhan berfirman Lakukan Taati Seperti Abraham Walaupun tadi Dia disuruh pergi Meninggalkan kampung halamannya Ke satu tempat Yang Nanti akan ditunjukkan Tuhan Yang nanti akan ditunjukkan Dia pergi Oh Tuhan berkata Engkau akan jadi bangsa yang besar Dia percaya Istrinya akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak Dia percaya Sudah dapat anak Diuji lagi Apakah Abraham ini Dia tetap cinta Tuhan Atau hanya cinta Yang ada di dunia yang sementara Dan Abraham lulus adik-adik Dia ternyata cinta Tuhan Dia persembahkan anaknya Dan nanti Anaknya tadi diganti Dengan domba Kalau di sekolah saja Kita diuji Demikian juga Iman percaya kita Harus melewati ujian Ujiannya berupa apa Jadi Kadang-kadang berupa masalah Ya tantangan Dan sebagainya Kadang-kadang hidup kita Enggak selalu mulus Kayaknya kita pingin Oh jalannya baik-baik saja Ternyata tidak baik Kita baru saja Melewati masa covid Masa yang berat Adik-adik Itu ujian Dan setelah selesai covid Kita melihat Apakah kita tetap setia kepada Tuhan Apakah kita masih beribadah Apakah kita masih melayani Tuhan Kalau kita berdoa Bila semua kita Adik-adik Kakak-kakak Juga semakin setia Kepada Tuhan Semakin diuji Semakin murni Semakin kuat Semakin cinta Tuhan Dan kau tak percaya Ada berkat Tuhan Yang luar biasa Berkat Tuhan yang khusus Disiapkan Bagi setiap kita Yuk Kau tak Ajak kita semua Bangkit berdiri Kita mau menyembah Tuhan Kita mau berdoa Yuk Kau tak undang Papa mama Mbak suster Kakak-kakak Dan adik-adik semua Kita bangkit berdiri yuk Kau tak senang sekali Lagu ini Lagu yang kita nyanyikan Sebelum firman Tuhan Tadi Ada yang ditau Abraham Dia percaya Dan akhirnya Dia mendapatkan seorang anak Walaupun mungkin Secara Ilmu kedokteran Kayaknya mustahil Mereka sudah sangat tua Istrinya sudah sangat tua Dan istrinya mandul Tapi adik-adik Kau tak kasih tau bahwa Di dalam Tuhan Yesus Tuhan bisa ngubah Yang mustahil Menjadi mungkin Abraham bisa punya anak Dan ketika Tuhan minta anaknya Abraham juga percaya Bahwa Tuhan pernah janji Melalui Abraham Akan menjadi satu bangsa yang besar Satu keturunan yang besar Abraham percaya dan simpan itu dalam hatinya Makanya ketika Tuhan minta Anaknya Isaac untuk dipersembahkan Abraham tidak ragu Waktu anaknya tanya Bapak Kayu sudah ada Api sudah ada Mana Dombanya Mana korbannya Dengar kata-kata Abraham Abraham jawab Bapak Tuhan Akan Sediakan Dan terbukti Di atas gunung muria itu Ketika Abraham Angkat pisaunya Ingin membunuh Ingin menyembeli anak yang dia kasihi Isaac Tanpa ragu Tiba-tiba Tuhan berkata Abraham jangan Aku sudah sediakan Dan ketika Abraham melihat ke semak Disitu ada seekor domba Anak domba yang Tanduknya tersangkut Di semak duri Dia ambil Lalu domba itulah Yang menggantikan Isaac Untuk di korbankan Di persembangan Kepada Tuhan Hari ini Mungkin adik-adik Punya satu impian Satu cita-cita Dan mungkin Dalam hatimu Dalam pikiranmu Berkata Apakah mungkin Cita-citaku Bisa tercapai Apakah mungkin Impianku Bisa tercapai Mungkin juga Papa Mama Punya satu impian Dan berkata Apakah mungkin Impian ini Bisa terjadi Dengar baik Papa Mama Adik-adik Di dalam Tuhan Sekali lagi Apa yang mustahil Tuhan bisa buat Jadi mungkin Asal kau setia Kepada Tuhan Kau terus ada Di dalam Tuhan Engkau melekat Kepada Tuhan Dan kau selalu dengar Jadi firman Tuhan Abraham kenapa Bisa kuat Karena setiap saat Dia arahkan telinganya Kepada firman Tuhan Dan firman Tuhan itu Disimpan Di dalam hatinya Sehingga dia tidak ragu Dia mempercayai Tuhan Bahwa Tuhan Tidak mungkin Celakakan dia Hari ini Kau tak mau ajak Kita semua Ayo percaya Kepada Tuhan Simpan Jajinya Simpan Firmannya Dengar firmannya Dan simpan Dalam hati kita Percaya Pada waktunya nanti Tuhan Akan jadikan Semuanya baik Apa yang kau impikan Apa yang kau cita-citakan Di dalam Tuhan Tuhan akan sediakan Bagimu Bagi masa depanmu Mari berikan lagu tangan yang beri ya Buat Tuhan Haleluya Ayo 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 Bagi kemudian Ya kejahat seturut firmanya Bagi kemuliaan yang ku yakin Ya sejahat seturut aslinya Sekali lagi katakan sama-sama Angkat tangan-tangan kita kepada Tuhan Ya kejahat seturut firmanya Bagi kemuliaan yang ku yakin Ya sejahat seturut kasihnya Bagi kemuliaan yang ku yakin Seturut kasihnya Bagi kemuliaan yang ku yakin Yang penting kami akan terus bekerja Kami akan terus belajar Kami akan terus melayani Tuhan Kami akan terus percaya Kami akan terus dengar firman-Mu Kami akan terus simpan firman-Mu dalam hati kami Terima kasih Bapak Untuk setiap firman-Mu yang kami dengar Untuk setiap janji firman-Mu yang kau berikan dalam hidup kami Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Tuhan Kami ucap syukur Kalau kami sudah boleh menyelesaikan Tuhan Sekolah kami sepanjang tahun ini Dan kami boleh masuk dalam kelas yang baru Tingkat yang baru Tuhan mungkin kakak-kakak Tempat kuliah yang baru Terima kasih Bapak Terima kasih Kau sudah tuntut kami Kau sertai kami Tuhan Di masa-masa yang sulit Kami masih bisa melihat bagaimana tangan Tuhan menolong kami Engkau memberkati kami melalui Papa dan Mama Bapak dalam nama Yesus kami berdoa Kami mengangkat tangan kami untuk mereka ya Tuhan Berkati Papa dan Mama Berkati pekerjaan mereka Berkati kesehatan mereka ya Tuhan Di panjang umur kepada mereka Tuhan Di dalam nama Yesus Berkati semua orang-orang Yang kau tepatkan dalam hidup kami Berkati semua guru-guru kami di sekolah Berkati guru-guru sekolah minggu kami Yang terus mengajar kami Berkati Pak suster yang menemani kami ya Tuhan Terima kasih buat mereka semua Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Roh Kudus Untuk kekuatan yang terus kau beri Terima kasih buat cintamu Buat pemeliharaan Tuhan bagi kami Terima kasih Kami menyerahkannya Tuhan Untuk sekolah kami selanjutnya ke dalam tangan Kalau kau sudah memimpin kami di tahun yang lalu Kami percaya di tahun ini Kau terus sertai kami Sehingga kami boleh berhasil karena Tuhan Dan sebentar kami akan berpisah Kami akan menerima berkat daripada Tuhan Mari angkat kedua tanganmu Dan arahkan hatimu kepada Tuhan Bapak Mama Semua kakak-kakak Bapak suster dan juga adik-adik Terimalah berkat yang berlipa-lipa dari Allah Bapak Di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan penghiburan yang manis dari Allah Rung Kudus Akan menyertai yang kau mulai hari ini Sampai nanti Tuhan datang menyebut kita Bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Katakan sama-sama Amin Selamat siang Tuhan memberkati Yang liburan selamat berlibur Hati-hati Sampai ketemu nanti di minggu yang akan datang Tuhan memberkati Halo adik-adik Sekarang kita memasuki era Penta Kosta ketiga Penta Kosta ketiga artinya Pencurahan roh kudus yang terdasyat di zaman now Penta Kosta ketiga artinya Penuayan yang terbesar dan terakhir Penta Kosta ketiga artinya Bangkitnya generasi Jeremia Penuh dengan roh kudus Cinta Tuhan Tidak kompromi dengan dosa Dan siap memenangkan banyak jiwa Penta Kosta ketiga artinya Dari Indonesia ke bangsa-bangsa Dari timur ke barat sampai kembali lagi Ke Yerusalem Penta Kosta ketiga artinya Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Nah adik-adik jangan lupa ya Sekarang kita berada di era Penta Kosta ketiga Sampai jumpa Penta Kosta ketiga artinya